Wanita ini ketakutan di dekati tuyul kekar peliharaan suaminya tuyul ini baru pulang kerja mencari uang kini waktunya si tuyul mendapatkan imbalannya yaitu air susu dari wanita ini sebenarnya wanita ini tidak setuju dengan sang suami tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti semua perintah suaminya untuk menyusui si tuyul kekar ini tuyul ini sangat senang dan langsung minum susu tapi wanita ini terlihat seperti kesakitan namun suaminya sibuk menghitungi uang semua bermula ketika pria ini datang ke dukun penjual tuyul lalu pria ini membeli satu tuyul untuk bekerja padanya dukun ini memilih tuyul bernama Udin dukun ini mengatakan jika tuyul ini sudah menyatu dengan tubuh pria ini sehingga dia harus merawat tuyul ini dengan baik termasuk memberinya asi dari seorang wanita setelah tuyul itu menjalankan tugasnya pria ini pun menyanggupinya si tuyul pun dibawa pulang dan diperkenalkan kepada istrinya melihat wanita ini si tuyul ngegangsing ingin segera minum susu pria ini mengatakan kalau si tuyul harus bekerja dulu baru akan mendapatkan yang dia mau si tuyul pun jadi parusing karena kentang tunggu pas selanjutnya ya